Selamat sore, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channelnya Ijo Bibit Yang berada di Pekalongan Jawa Tengah Kecamatan Kedunguni Dan tepatnya di Desa Tosaran Nah untuk video kali ini Saya akan praktekan untuk Pemupukan mangga Di musim kemarau Jadi saya pernah upload untuk pemupukan mangga di musim hujan Itu kita menggunakan Ditabur saja Kalau ini kita kocor Sebelumnya Bagi teman-teman yang mau pesan bibit Di tempatnya Ijo Bibit Channel Itu bisa Nanti untuk pemesanannya Bisa mulai dari Senin kemarin Dan pengiriman nanti Tanggal 20 Agustus Dengan gratis ongkir Lewat CNT Khusus wilayah Jawa saja Nah langsung saja Kita praktekan untuk Pemupukan Mangga di musim kemarau ini Ini tanahnya Lumayan kering Di kebun saya ini Nanti kita menggunakan sistem kocor Tetapi Sebelumnya teman-teman Kalau yang punya Pohon mangga di Tanamnya di lahan Itu bisa dibuat Apa Melingkar itu Melingkar Seperti Selokan Artinya nanti Kalau kita siram Pupuknya Tidak Terlalu melebar Kesamping Jadi Untuk ujung Akar itu Langsung bisa Memakan Nutrisi Pupuk ini Nah untuk kedalaman Apa namanya Parit yang Melingkar ini Sekitar Kedalamannya 5 cm Kurang lebihnya Itu kita buat Melingkar saja Sambil Tanah yang Di Apa namanya Yang di Dekat batang Itu digemburkan Supaya mudah Diresapi Oleh air Ini kita sudah Siapkan Untuk pupuknya Jenis NPK 1616 Untuk Pertumbuhan Dan Takaran air Di ember ini Sekitar Kurang lebihnya 10 liter Nanti kita Kasih pupuknya Itu sekitar 2 sendok makan Saja Cukup 2 sendok makan Karena ini Tanaman baru Saya pindahkan Kelahan Sekitar 2 bulan Jadi kalau teman-teman Baru nanam Mangga itu Jangan langsung Dipupuk Nunggu Sekitar Paling cepat Itu satu bulan Ini di Tempat saya Yang saya praktekan Ini Tanamnya Sudah Dua bulan Ini Ini baru pertama Saya pupuk Pakai NPK 16 16 16 Aduk Dulu Sampai Benar-benar Hancur Pupuknya Untuk aplikasi Di musim kemarau Bisa dilakukan Paling Lama Itu Satu bulan Sekali Ini karena Tanam Di Lahan Jadi Kita kasih Dua sendok Dua sendok makan Pupuk NPK Tetapi Kalau di pot Itu Jangan Jangan Dua sendok Kita lihat dulu Tanamannya Sebesar apa Kalau potnya Ukuran kecil Cukup dengan Satu sendok teh Kalau di pot Ukuran Sekitar 35 liter Atau 50 liter Itu Bisa dipupuk Satu sendok teh Saja Ini karena Di lahan Kita kasih Dua sendok makan Nah ini Sudah hancur Langsung Saja Kita Kocor Nah ini Dari Pangkal Batang Ini Nanti Airnya Akan Longsor Apa Kebawah Tetapi Kan Kita Sudah Buat Selokan Di Pinggir Ini Jadi Air Tidak Melebar Kesamping Nah Tujuannya Seperti itu Jadi Langsung Kena Akar Di bawah Nah Nah Untuk Sisanya Kita Kocorkan Ke pohon Lain Itu Di Sebelah Di sebelah Sana Nah Ini Sudah Sudah Saya Buat Lingkaran Untuk Selokannya Jadi Satu Ember 10 Liter Ini Untuk Dua Pohon Ini Ini Kalau Musim Kemaruh Kita Pakainya Kocor Dan Aplikasi Paling Bagus Itu Sore Hari Ini Sekitar Jam 5 Sore Ini Nah Itu Air Kan Tidak Apa Namanya Melewati Selokan Langsung Meresap Kebawah Jadi Pupuknya Tidak Terbuang Sia Sia Kalau Kita Pupuk Pagi Hari Itu Nanti Akan Apa Terkena Sinar Matahari Jadi Pupuknya Menguap Tidak Efektif Nah Ini Kalau Sore Hari Seperti Ini Sudah Aman Jadi Airnya Itu Tidak Menguap Untuk Usia Tanam Pohon Ini Sekitar Dua Bulan Sama Seperti Yang Pertama Tadi Kita Pupuk Untuk Jenis Ini Kokonat Pakistan Usia Tanam Dua Bulan Batangnya Sudah Cukup Besar Ini Untuk Yang Yang Tadi Itu Jenis Semangga Cisi Sama Untuk Besar Batangnya Ini Pemupukan Pertama Dari Awal Tanam Sekitar Dua Bulan Baru Kita Kasih NPK 16 16 16 Itu Teman Teman Bisa Pake Merk Apa Saja Ada Pak Tani Juga Ada Yang Mutiara Itu Sama Saja Fungsinya Untuk Pertumbuhan Dulu Jadi Untuk Teman Teman Jangan Langsung Terburu Buru Untuk Supaya Pohon Itu Berbuah Kita Buat Pohon Itu Tumbuh Dulu Batang Agak Besar Nanti Bisa Dibuahkan Itu Memang Harus Sabar Intinya Kalau Nanam Itu Terima Kasih Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh